Kalau yang tadi tahap pelatihan menggunakan peralon, ya sekarang kita sudah menggunakan tas ataupun barang bawaan Jadi kita asumsikan ini adalah barang bawaan penumpang di sebuah bandara atau di sebuah pelabuhan laut Bisa juga ini kita asumsikan sebuah barang bawaan yang tertinggal di sebuah pusat perbelanjaan Ataupun hotel, ataupun di tempat dimana saja yang tidak ada yang punya Jadi ini ibaratkan sebuah ancaman bom, ya Jadi kita lihat kan ini satwa pas 9 Arko ini akan mencari Dia akan menunjukkan reaksi hudu pasif yang mana di dalam tas tersebut diduga berisi sebuah bahan peledak ataupun bom Dan kita akan melihat apakah benar di dalam tas tersebut Dan benar ternyata di dalam tas tersebut terdapat sebuah rangkaian bom pipa Ya, jadi begitu pencuman yang sangat tajam satwa alkas 9 Arko ini mampu mendeteksi bom tersebut Ya, nanti akan kita pindah lagi Tasnya akan kita pindah di tempat yang lain Mungkin ada bapak ibu yang mau memindahkan Silahkan mas Ya, ini tasnya sudah dipindah ya Sudah dipindah, nanti akan kita saksikan bagaimana satwa K9 Arko ini akan mencari ataupun mendeteksi tas tersebut Dari satu tas ke tas yang lain dia akan mencari kemana Kita lihat Arko mencari dan akhirnya duduk di suatu tempat yang menandakan bahwa tas tersebut terdapat bahan peledak Ya, hadiah itu sangat mudah diberikan kepada satwanya Mengingat satwa ini akan mendapatkan hadiah atau kesenangannya Sekarang kita akan saksikan apabila tas ini kita ajak ya Kita ajak tidak lurus ya Kita ajak apakah mampu Satwa K9 Arko ini Untuk mencari akan kita sajian bersama Ya, ini sudah kita ajak Nanti akan kita lihat Nanti akan kita lihat Satwa K9 Arko ini akan mencari Ya, dari tas yang satu ke tas lainnya Dia akan Dan dia menemukan Dia menemukan respon Final respon Berupa duduk pasif Di sebuah tas Yang memberikan tanda kepada pawangnya Bahwa di dalam tas tersebut Terdapat Sebuah Bahan peledak Ataupun bom Ya, mungkin Satu kali lagi Bapak Ibu masih Ada yang mau Memindahkan Isinya ganti Pak Masukin ke dalam itu Di dalam itu Yang Apa Eh Baunya itu Pindahkan Pindahkan Ya Jadi Akan kita pindah Berarti tas ini Tapi tidak bisa kita taruh Di sini Kita harus simpan Karena baunya Sudah tersimpan Di dalam tas yang ini Sini Buka dulu Bahan peledaknya dikeluarin T Akan T Sini H Sini selamat menikmati ya ini akan mencari keberadaan bom tersebut ya kenapa tadi tas yang tadi saya simpan karena tas tersebut juga akan terkontaminasi akan ada bau bahan beledak ya dia masih mencari bahan beledak ini kenapa Satwa K9 berputar karena dia belum memuat jadi kita harus pastikan kalau bom itu akan menguat dan kita duduk di sebuah tas yang memang tas tadi berisi sebuah bom ya kenapa tadi agak lama berputar-putar karena bom itu harus ada penguapan lebih dahulu ya tidak pentam-pentam bom itu dipasang langsung belum ada penguapan hanya kita akan mampu ya jadi setelah ada penguapan beberapa saat Satwa K9 kita akan mampu mendeteksi ya karena sudah ada penguapan operasional jadi sudah sering melakukan tugasnya seperti pelaksanaan sterilisasi di tempat-tempat ibadah sterilisasi di tempat-tempat keramaian sterilisasi di NK serta pelatihkan presiden dan wakil presiden di DPNNK Satwa K9 inilah yang melakukan tugasnya melakukan sterilisasi untuk memastikan bahwa tempat tersebut aman ini aku kalau bapak ibu lebih ingin tahu lebih jauh tentang apa lebih dalam dengan aku bapak dan ibu bisa datang ke kabar kami kita bisa edukasi untuk pengetahuan tentang anjing pelacak silahkan datang di Direktran Polisi Satwa Kosa Barang Bahagian Poli yang beralamatkan di Balang Kong Delpol Kediasi Kelapa Dua Depok Jadi saya informasikan juga yang tadi sudah di bahas lebih awal tadi yang ditanyakan oleh Bapak yang sebelumnya berahwa anjing pelacak ini gratis Bapak ibu tidak usah khawatir bayar polisi polisi sudah dibayar oleh negara gratis ini kalau bapak ibu membutuhkan anjing pelacak untuk wilayah Molda Metro Jaya bisa menghubungi Satwa K9 Molda Metro Jaya yang ada di Petamburan bisa juga Bapak ibu kalaupun lebih dekat ke Kelapa Dua Depok seperti Jakarta Selatan Jakarta Timur bisa langsung datang ke kantor kami di Kelapa Dua Depok atau bisa via telpon berhubung saya tidak ada brosur telpon bisa dicatat telponnya bisa dicatat silahkan Bapak ibu kalau membutuhkan adik pelacak apakah itu di rumah atau di wabahnya ada yang kemalingan bisa menghubungi nomornya 021 021 87 10 667 021 87 10 667 itu adalah Ketua Penjagaan Direkturan Polisi Satwa kami siap 24 jam selamat menikmati